Assalamualaikum Gua jawab ya? Ya lu tabipun gitu kaya kak apa kaya gitu kan Siap 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 Kan kita punya Gua kira gua di introduce dulu Oh yaudah gua introduce dulu ya berarti Oke baiklah Kalian yang ingin menikah itu lebih kepada Jangan terpatok kepada harga Tapi cari tau dulu si vendornya ini paham atau tidak dengan protapnya Orang-orang yang terjun di dunia wedding di Bandar Lampung Itu udah punya kemampuan dan kompeten di bidangnya masing-masing Kak boleh gak minta video lo ngemsi? Assalamualaikum tabipun Ya pun Waduh ada suara siapa itu? Di podcast kali ini kita ke datangan tamu Ini salah satu MC yang luar biasa di Bandar Lampung Ada Papa Bims Halo Tapi kalo Bimau kesini sih bukan namu sih ya sebenernya Main aja Abisin makanan kalo gak ngerustakin properti Iya biasa Hahaha Emang kalo Kalo gak ini Bawain PR Kita disuruh nge-review bareng-bareng sama dia gitu kan Luar biasa Biar kita menggendats bersama sebenernya Betul Luar biasa Tapi seneng banget sih Hari ini bisa diundang sama MMP untuk project yang berbeda Kalo biasa kita menghidupkan acara orang lain Ini mau ngidupin acaranya MMP Podcastnya Mulimahane Production Tapi kita disini gak bisa mau mere Gak bisa mau mere Gak bisa cendol dawet juga ya Gak bisa Kita ngobrol aja disini Dan Gimana kabarnya setelah beberapa bulan ini kita tidak ada job Berapa bulannya kita dari April berarti April masih April masih ketemu kita May, Juni, Juli ini 3 bulan Juli Luar biasa ini Juli berjalan tanpa job juga Kemarin ngobrol sama Mbak Min 3 bulan gak nge-job ini Lupa mau mere itu ke kiri dulu apa ke kanan dulu Gitu ya Gitu ya Bener 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 Iya kita takut salah ketukan soalnya nanti pas mulanya Iya nanti kalah sama ibu-ibu Ibu-ibu ke kiri kita ke kanan gitu kan Nah nanti tumburan soalnya harus jaga jarak ini soalnya distancing Tapi bener-bener 3 bulan ini ya jadi waktu kita juga untuk memulai lagi gitu ya Maksudnya cari perubahan-perubahan yang lebih inovatif Supaya nanti ketika mulai nge-job lagi kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik Betul dan juga memperbaiki diri ya Karena kan ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita jalanin Yang harus kita siapkan juga gitu kan Nah ini untuk calon-calon penganten yang udah mau mulai pesta lagi Entah itu akad atau resepsi Jangan takut kamu tetap bisa ngelakuin selama kamu punya WO yang baik Muli Mahana Production Promo Dan jangan lupa MC nya Bimo Daeng Bener satu paket ya Harus Musiknya ekis Ini main paket ya kita ya Makan borongan ya Pekalian kan kita Tapi beneran yang penting kamu punya teman untuk sharing Jadi calon penganten itu harus punya teman sharing, teman cerita Teman berkeluh kesah Betul Nah itu yang pas memang semuanya ada di wedding organizer yang kamu pilih Terserah di Lampung itu banyak banget soalnya Tapi harus bisa ya itu tadi bener kata Bimo Kalian memilih wedding organizer itu berarti kalian gak boleh pusing lagi Bener Ya kan Kalian jangan mau gundah-gulana sendiri Jangan mau bingung sendiri Betul Jangan mau malu sendiri Karena calon pengantin itu rata-rata mau ke vendor ini malu Kak kalau kesini kayak mana Makanya kalau misalnya ada yang nanya ke Bimo itu Bimo langsung bilang Kamu punya WO atau enggak? Kalau misalnya gak punya WO coba deh Tanya WO itu kayak mana Paketannya seperti apa Betul Terus juga MC juga kita banyak pilihan tapi ya tetep akan diutamakan Bimo Tapi serisan karena gini sekarang banyak calon pengantin itu yang rata-rata ya punya kesibukan yang luar biasa Entah yang mungkin MMP juga sering ketemu sama klien yang jauh-jauhan entah si calon pengantin cowoknya dimana Calon pengantin cowoknya dimana gitu kan Terus mau pestanya karena home base nya mungkin kampung halamannya itu di Bandar Lampung Mau pestanya di Bandar Lampung Itu kan agak ribet kan kayak gini Bener banget Memang ada sih satu kasus nih yang bakal yang kemarin itu kita udah buatin vlognya nanti bakal kita tayangin Pengantinnya ini dari luar kota Terus dua-duanya kerja di Jakarta hanya ada orang tuanya nih disini nih si pengantin laki gitu kan Ketika mereka kesini akhirnya kita memang sudah menyiapkan waktu untuk ngawal atau nemenin mereka itu ke beberapa vendor Gitu Tapi ya tetep ini kan jasa ya sesuatu jasa itu pasti ada harganya Bener banget Ya kan Nah jadi ya selama range budgetnya itu masuk untuk kita temenin kemana-mana ya kita it's okay gitu Karena ada range budget yang untuk HD aja ada range budget yang memang kita full service sampai dengan menemani kemana-mana Ada paket-paketnya ya ada yang HD ada yang SD gitu Kayak kualitas gambar ya jadinya ya Tapi sebenarnya sih bukan paket tapi lebih kepada bagaimana menghargai jasa yang akan kita berikan betul kan Bener banget Termasuk MC juga kan Betul Betul banget ini kayaknya jadi itu banget ya Lania maksudnya jadi kayak polemik gitu jadi kayak dilema bagi calon pengantin gitu Apakah bener dengan harga sebuah jasa yang melambung tinggi atau selangit akan worth it atau sesuai dengan apa yang jadi ekspektasinya calon pengantin Karena pasti setiap calon pengantin itu ngeluarin budget untuk hari bersejarahnya yang harapannya cuma sekali seumur hidup Walaupun mungkin mengeluarkan budget yang cukup tinggi atau cukup besar Iya Tapi berharap ekspektasinya itu terpenuhi Betul Gitu karena menurut gue pribadi nih ya sebagai seorang pekerja jasa juga nih di yang ikut juga cari cari rezeki di dunia wedding Menurut gue harga sebuah jasa itu relatif loh kita gak ada yang bilang harga dia tuh mahal banget Harga yang wedding WO ini MC ini atau yang musik ini itu kok lebih murah gitu Tinggal tergantung kebutuhannya si calon pengantin aja Betul, nah tapi kalo gue sih bilangnya gini tidak ada yang mahal tidak ada yang murah Tapi kalo mengedukasi ke klien biasanya ke pengantin itu gue bilang oh harga yang sudah kita tawarkan ini ya value for money Dan ini memang budgeting yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah untuk kalian gitu Jadi masih misalkan nih si pengantin ini walaupun gak ngomong ke kita kita bisa ngebaca lah ya mereka Membudgetkan misalkan sampai dengan 200 juta lah ibaratnya gitu kan Itu 200 juta duit ya? Iya Kalo diserebuin berapa kontainer? Banyak Koin lagi kan? Repot urusannya gue ngitungin ya kan gak ada alat hitungnya kalo koin ditimbang sama kita Nah tapi ketika kita edukasi seperti itu mereka pun akan oh iya memang masuk gitu Karena gini klien juga harusnya berpikir dengan harga segitu dan harga segini itu pantas tidak si yang penyedia jasa ini di hargai di angka segitu Betul banget karena sekarang di Bandar Lampung nih khususnya ya karena kita banyak-banyak bergeraknya di Bandar Lampung Atau mungkin kayak MMP juga udah pernah sampai ke Bangka Melitung dan ke luar Provinsi Lampung Tapi kalo untuk di Bandar Lampung sendiri itu sebenernya banyak banget penyedia jasa untuk wedding Mulai dari WO nya, musiknya, MC nya dan kita gak bisa bilang kita berdua nih juga ya Kita juga gak bisa tidak bisa membrainsmart diri kita bahwa kita yang paling bagus atau kita yang paling apa Tapi kita sebagai pekerja jasa harusnya kalo menurut Bimo nih ya kalo menurut gue sekali lagi Karena kita sebagai jasa itu gak ada patokan apa-apa Menurut gue kita sebagai seorang pekerja jasa itu gak ada ukuran atau standar tersendiri yang membuat kita itu Oh MC yang paling bagus itu si A Oh MC yang paling bagus itu si B Itu gak ada tapi kalo mungkin ada yang bilang Oh dia udah punya jam terbang yang tinggi Oh dia sudah lebih dulu udah terkenal Mungkin akan lebih meminimalisir resiko kesalahan atau lain-lain Itu mungkin bisa jadi Betul Tapi kalo standar ukuran Oh WO ini sudah senior Oh WO ini harganya mahal Sudah pasti dia tidak akan ada celah atau cacat Itu juga kita gak berani jamin kan Ya jujur pun gue dengan brand gue ini gak menjudge diri gue adalah yang paling baik gitu kan Tidak menjudge tim gue adalah tim yang paling baik gitu kan Setiap selesai event pun kita akan melakukan event review gitu kan Apa yang terjadi di lapangan bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya Sehingganya di event berikutnya itu kita bisa ambil keputusan jika terjadi hal yang sama gitu Bener Tapi Lan pernah gak sih lo ditanya nih ya sama orang Gimana sih cara ngeliat bahwa si pekerja jasa wedding ini kualitasnya bagus atau enggak Kalo menurut lo sendiri nih ya sebagai seorang pemilik wedding organizer Kira-kira ngeliat ngeliat kinerja si wedding organizer ini baik atau enggak diliat dari mananya kalo menurut lo Dari testimoni jelas tuh Testimoni dari pengantin Makanya gue selalu bilang gini kalo Jujur ada loh pengantin yang nanya gini loh Keuntungannya gue pake WO ini apa sih? Bener Lah kita sebagai yang penyedia jasa agak bingung kan keuntungannya apa nih ya kan Nanti kalo misalkan gue bilang kalo lo pake punya gue lo nanti jadinya begini 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 gitu kan Kok narsis banget gitu kan sehingga akhirnya gue bilang Gue gak bisa jawab hal itu tapi kalo mau tau keuntungannya untuk si pengantin itu apa Ya coba tanya langsung sama pengantin yang sudah pernah di hire oleh Muli Mahanai Bener banget gitu Jadi sebenernya calon pengantin itu gampang banget sih kalo mau ngeliat kira-kira Pasti kan kita kalo calon pengantin ini rata-rata udah punya ancer-ancar sendiri ya Oh gue pengen vendornya itu si A, si B, si C, si D sampe Z gitu untuk hari bersejarahnya Nah jadi buat calon pengantin Muli Mahanai nih yang lagi nyari vendor Kita gak juga bilang bahwa lo harus pake vendor Muli Mahanai Production atau lo harus pake BIMO Tapi kalo bisa sih iya ya Gak, kita gak kayak gitu Cuman kalo temen-temen emang mau ngeliat, liatlah memang dari testimoninya Iya Liat dari postingan-postingannya gitu Liat dari foto-foto yang diposting seberapa tulus kah senyum pengantin itu gitu Tapi memang yang namanya sebuah acara akad dan resepsi Itu kan adalah puncak dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si calon pengantin dan vendor nih Rulan Jadi kalo menurut gue pribadi sih itu juga gak bisa jadi 100% tolak ukur Bahwa kalo ciri khasnya Muli Mahanai kan ini kan 3 kata doang buat Muli Mahanai bener gak? Ya betul Nah itu juga gak bisa jadi tolak ukur sih sebenernya Temen-temen memang harus bener-bener liat dulu ngobrol Sebenernya kalo aku sering bilang gini nih sama calon pengantin yang nanya Kak kalo WO pake bagus yang mana ya? Bagus pake yang mana ya? Chat aja Lo suka yang mana lo chat aja? Ngobrol aja? Tanya harganya? Mereka pasti dengan senang hati bakal bales Nah kalo dari obrolan via WhatsApp atau telepon aja udah nyaman Itu kan jadi satu poin plus lagi untuk pertimbangan si calon pengantin Betul Itu Mahal gak? Nah itu yang kedua Ya kalo mahal kita kembalikan lagi Iya bener Sekarang gini Dari MC ya MC yang pribadi sendiri datang kesana Cuman hanya bawa diri Randon juga dari kami gitu kan Kami sudah susunin nama semua lengkap Kalian datang tetep dapet randon Eh kita modal gel kali Dari pagi sampe siang gak boleh keriting rambutnya depan ini Modal gel loh itu Gelnya juga masih pakenya Gatsby yang harganya berapa puluh ribu itu gitu kan Enggak enggak Bukan pomet yang harga ratusan gitu kan Gak apa-apa biar di endorse masuk kan Apa namanya Pakainya kan yang kayak gitu Bukan yang mahal-mahal aman gitu kan Tapi dibayarnya satu hari dengan durasi kerja yang cuman 3-4 jam 1.500.000 Terus kita crew yang sudah mati-matian dari 6 bulan sebelumnya membantu itu Masih ditawar gitu kan Eh kok juga ditawar emang aja Oh masih ya Tapi padahal Rad Kalo untuk urusan harga Mahal atau enggak Gini aja deh analoginya Kalo lo pengen naik mobil nyaman Kayak sekelas Alphard Gak mungkin kan lo bayar dengan harga Avanza Nah tuh Nung nyebut brand lagi gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Kali aja dikirimin sini kan buat test drive Sebulan gitu Kali aja besok Boleh Bahadai Production rekaman podcastnya di mobil Alphard Amin gitu Kayak youtuber-youtuber yang lain Iya Tapi memang logikanya sih seperti itu Cuman balik lagi calon pengantin Jangan terpatok dengan harga-harga itu bukan sebuah ukuran kok Seriusan deh Betul Ada yang menjadikan Ada yang gak mempermasalahkan harga Mau harga berapapun Tapi dia pengen semuanya itu sesuai dengan ekspektasi dia gitu Mulai dari dia nyaman Dia ada teman cerita Terus dia ada teman sharing Kemana-mana didampingin Kan itu juga pasti jadi perhitungan harga juga kan Betul Kalau misalnya memang akad resepsi cuman sibuk di hari H Ya mungkin kalian bisa dapat harga yang juga mungkin lebih murah gitu Iya Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin Kalau menurut gue Terus tapi begini balik lagi Apa namanya Sebenernya pengantin itu juga terkadang terpaku sama paket yang sudah tersebar di mana-mana Karena info di media itu kan banyak Ya mudah didapet Terus ketika dia ngeliat ini paketnya murah nih gitu kan Ini gimana nih Terus ke kita ada gak paket yang gitu Yang lebih sedih adalah paket covid Ini paket corona ya Iya Sering banget yang datang nanya paket corona Terus gue bilang kita gak pernah nge-share ada paket mau paket corona atau apapun itu Karena kami tidak punya paket gitu kan Tapi kalau kalian datang ke kami belum ada apa-apa Nanti kami bantu untuk buatkan RAB gitu Bener Kalau masalah paket covid ini paketnya rancu Gue bilang lo mau minta paket apa? Paket murah beserta virus atau paket mahal yang terprotek dari virus gitu kan Betul 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 Karena balik lagi sekarang kita kan masih Kita gue pribadi gitu ya sama Rulan juga mungkin Visi misinya sama kita masih membangun keberanian calon pengantin untuk Ayo dong mulai lu udah bisa kok untuk akat lu udah bisa kok untuk resepsi gitu Nah tinggal balik lagi sih teman-teman Sekarang kan yang kita butuhkan ini adalah mengadakan sebuah acara dengan protap yang baik dan benar Supaya teman-teman yang jadi klien tamu undangan dan juga vendor itu ngerasa safety untuk datang ke acaranya si calon pengantin ini Betul nah makanya sebenernya gini sih Kalian yang ingin menikah itu lebih kepada Jangan terpatok kepada harga Tapi cari tahu dulu si vendornya ini paham atau tidak dengan protapnya Benar Jangan sampai kalian terpaku dengan harga yang murah Kalian mengesampingkan protokol kesehatan Ketika acara kalian berjalan Terjadi klaster di acara kalian Malunya seumur hidup Benar banget karena semua orang pasti pengennya ini ya Satu momen Satu momen terpenting yang gak ingin diulang Ya itu pasti adalah Pernikahan dong Benar gak sih semua orang tuh pengennya sekali seumur hidup Sehingga kadang udah nabung Merencanakan dari setahun ada mungkin Mungkin dua tahun atau mungkin bertahun-tahun sebelumnya Supaya ini jadi unforgettable momen mereka Jadi kalau misalnya teman-teman juga Asal-asalan atau bagaimana ya Pasti gak mau kan Makanya balik lagi tadi Paket itu banyak teman-teman mau pilih paket itu silahkan Kita sih support-support aja gak masalah Bahkan teman-teman bisa cari lagi tawar lagi atau bagaimana silahkan gitu Cuman balik lagi teman-teman apakah merasa itu worth it Untuk hari bersejarahnya teman-teman atau enggak Betul Karena gue yakin ya Orang-orang yang terjun di dunia wedding di Bandar Lampung Itu udah punya kemampuan dan kompeten di bidangnya masing-masing Benar gak sih? Betul Mereka berusaha untuk menyediakan paket-paket yang harganya sangat ekonomis Dan sesuai dengan mungkin budget beberapa calon pengantin Karena kita juga gak bisa memaksain loh Semua orang dari kalangan apapun pengennya menikah itu dengan vendor-vendor terbaik versi mereka Betul Pengennya menikah itu pakai vendor-vendor yang sudah dikenal orang mungkin gitu Vendor-vendor yang ketika melihat postingannya itu bikin penasaran pengen pakai juga silahkan gak masalah Apalagi banyak banget Kalo gue pribadi nih ya Sebagai MC ngelihat banyak MC-MC wedding baru bermunculan Gue tuh seneng banget Senengnya dalam artian si calon pengantin ini jadi punya banyak pilihan gitu Betul Punya banyak pilihan tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya Maunya yang kayak mana Seperti itu Nah ngomong-ngomong pilihan ini ada di depan kita banyak pilihan Tapi kita coba dulu Ini apa sih? Gila ya Ada makaroni dari Makaroni Baik Pilihan rasanya banyak banget Ini mulimah online production podcastnya ini udah punya sponsor Kok papa bim snack? Gak sponsor kesini ya Aku boleh buka gak ini? Oh dibuka aja Ini makaroni baik Dan ini katanya sebungkus gini ini kemasan 100 gram kalo gue gak salah Karena dibungkus ini ada yang 100, 500, sama 1 kilogram Ini cuma 8 ribu ya? 8 ribu aja 8 ribu Bener 8 ribu ya 8 ribu bener Nanti aku dimarahin sama yang punya loh ini Ini renyah banget Ini rasa JB itu apa JB? Jagung bakar Kalo BJ? Bakar jagung Bakar jagung Jangan salah-salah pikiran ya Aduh ini ada Kira coba Jagung bakar Terus ada Wih, renyaman Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Enak kan? Enak Ada jagung bakar, ada balado, ada barbecue Terus ini di belakangnya ada Boleh gak sih agak banyak? Seblak Seblak bantat ini Ada yang pedas ada yang original Enak ya? Eh dia rasanya banyak ya? Banyak Ini ada BLD, balado Balado Ini apa nih? Jagung bakar Oh JB Barbecue Ini BBK BBQ Kalo iklannya kan itu Tapi ini beneran? 8 ribu ya? Ya Dan tidak terasa MSG Iya bener-bener Jadi buat anak-anak itu ya masih boleh lah buat makan ini Lanjut lagi Buat mulai Mahana Yang bentar lagi pengen punya acara Sekali lagi ya kita disini Ngobrol secara universal Memilih vendor itu Jangan mendadak Jangan apa kata orang Jangan bukan karena temen lo pake vendor itu Acaranya sukses Terus lo pake itu juga Padahal bukan itu yang lo butuhin Karena semua orang itu punya kebutuhannya masing-masing Bener kan Lan? Betul Boleh dijilat gak ini? Boleh biar enak Jadi semua orang itu punya kebutuhannya masing-masing Kayak gue misalnya butuh vendor yang enak diajak diskusi Mudah dihubungi dan lain-lain Jadi tergantung kebutuhannya si calon pengantin Dan gue yakin banget seluruh vendor yang ada di Bandar Lampung itu Baik lagi sudah punya kemampuan dan kompeten di bidang yang ditekunin masing-masing Jadi jangan takut pake vendor mana aja di Bandar Lampung Dan jangan takut juga untuk nanya Jangan takut juga untuk milih-milih terus Jangan takut dicap hit and run Gak masalah Namanya pembeli itu kayak gitu Iya wajar kok Wajar Nanya terus hilang kalo memang gak clock gitu kan Bener Gue kadang dari 10 orang yang nanya 11 yang mundur Gak dapet dong Gak dapet Jawabnya memang dari mulimahannya semua kali ya Iya bener Dari 10 yang nanya 11 yang mundur gak masalah Kalian Kalian mau nanya terus mundur itu gak masalah Gak papa Kalian tau dulu Apalagi nih kita tegasin sekali lagi Mungkin mewakili temen-temen vendor yang lain Jangan takut nanya Jangan takut Apalagi kalo sekarang vendor-vendor itu jarang loh Ada instagramnya di kunci bener gak sih? Rata-rata udah 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 dibuka kok Udah gak di private semua Jadi lo gak usah follow juga gak apa-apa Lo DM aja kalo dimasuk Tapi dibantulah di follow gak apa-apa Iya gak apa-apa Bantu follow like kan gratis Biar bisa swipe up gitu kan Terus di like gitu kan Aku belum lu swipe up Makanya belum banyak endorse-nya Bentar lagi doain bisa swipe up ya Masalah jasa ini memang universal sih ya Kita bahasnya itu gak bisa Hanya dari sisi pandang kita aja Banyak sih Jadi Ya apalagi penentuan harga itu Kita tidak bisa denger apa kata orang Karena jasa yang kita berikan itulah Kita yang bisa menilai Bener Ya kan Kita ini layak dibayar berapa Bener Eh satu lagi nih ya Temen-temen calon penganten Kalo mau ngeliat vendor itu Kira-kira sesuai dengan ekspektasi kamu Atau engga Kan pas calon penganten ini Seumuran mereka pasti udah pada pestaan duluan nih Iya Kalo bisa lo kalo dapet undangan itu Jangan datang pas cuman makan doang Datang dari awal Dari mulai resepsi jam 10 lo datang jam 10 Ngeliat temen lo masuk Ngeliat Bagaimana vendor-vendor yang ada di weddingan temen lo itu kerja disitu Nah disitu juga lo bisa jadi satu penilaian Kira-kira ini vendor pantas gak gue pake nanti di acara gue Iya Bener kan jangan sampe lo cuman melihat dari 15 detik instastory Atau mungkin 1 menit video di feed instagram Dan lo udah menyimpulkan gitu Karena apa yang cocok sama weddingan temen lo belum tentu cocok atau sesuai dengan kebutuhan wedding lo nanti Diminum dulu ini Oh boleh ya Emang agak seret sih sebenernya Ini luar biasa Ini ada zam zam ya Ini ada zam zam ya Kali aja kan ada kopi gul-gul tik itu yang masuk Tadi memang harus kayak gitu sih ngeliatnya Pengantin kalo mau nyari itu vendor dari jauh-jauh hari juga Ini gue nerawang ya bener ya Maksudnya ini karena sempet jeda di Ini mau kemana nih ngomongnya Gue takut beda-beda saluran Kalian gak ketemu Tapi gue juga pernah nih ditanya kayak gini ya sama orang Kak mau nanya press list dong Udah dikasih nih ya Sekian-sekian-sekian Oke kak Kak boleh gak minta video lo nge-mc Nah gue ini kan Ini gue jujur ya Gue itu kan mungkin ya Mungkin paling jarang Bikin instastory atau apapun Pada saat lagi nge-job gitu Kadang beberapa vendor itu bilang Bim ko lo gak update-update sih Bim ko lo gak update Sebenernya nih bukan gak update-update Kalo ada yang ngetak pasti gue repost gitu Dan gue itu gak berani bikin instastory Kalo misalnya itu lagi jam dimana orang bayar jasa gue gitu Misalnya gue dibayar akad resepsi Means dari jam setengah 7 sampe jam 2 Itu kalo pun gue ngambil instastory mungkin di jeda ketika akad dan resepsi gitu ya Gue nge-view bikin snap atau apapun itu Itu memang jarang banget Kenapa? Karena gue tuh pengennya Gue udah dibayar sama orang Pada jam tersebut Dan gue gak pengen terlalu banyak Aktifitas Yang sebenernya itu cuman memberikan keuntungan buat gue sendiri gitu Kan dengan memposting diri gue Menunjukkan diri gue Lagi ngapain Sedang apa Itu kan namanya gue kayak Cheating gitu ya Cheating dari si klien yang udah bayar sesuai dengan mau gue Gitu loh lan Makanya gue agak bingung Kak lu kalo nge-MC Postingan lu dikit banget sih Gak bintik-bintik Lu pikir gue di yang sastro gitu kan Gak perlu Maksud gue Karena di jam-jam tersebut itu ya Gue kalo mau main handphone terlalu banyak itu Gue takut Takut nanti Ada klien gue mungkin berpikir Kakak ini sibuk bikin instastory sendiri atau gimana Nah kayak gitu sih sebenernya Makanya kalo ada yang bilang Bim banyak-banyakin posting kok Lo tag aja pasti gue repost Terus kadang kan juga gue yang minta Minta foto ini doang Minta video kemarin doang gitu Untuk di repost Tapi nanti setelah Mungkin acaranya berlangsung gitu Karena gue yakin juga ya Si klien itu udah menyiapkan Fotografer dan videografer yang sesuai dengan ekspektasi mereka Untuk apa Untuk ngerangkum acara itu supaya Lebih berkesan aja Lebih rapi lebih bagus Daripada mungkin pake kamera handphone gue Yang hasilnya juga VGA gitu kan Wow Itu apel krowak gitu VGA ya kan Merendah untuk menyombongkan diri nih Maksudnya gini ya Beda kalo misalnya WO Tim udah di postnya masing-masing nih sih Tim WO disana satu-satu-satu Ada satu orang yang bikin instastory Untuk ngabadin momen atau ngasih tau Silahkan Tapi kalo gue MC sendiri Kepala gue tuh cuma satu Tangan gue cuma dua Gue bukan spiderman juga kali Yang tangannya banyak gitu ya Mau bikin instastory Pegang mic sama cue card Itu menurut gue agak susah Dan gue merasa Belum Repot sendiri ya Belum mempuni dan gue gak punya manager Karena Setiap nebak harga ditawar Gitu Ya Allah Sergi Jadi kalo Eh gue nih Dapat segini kalo dibagi buat Bukan sih sebenernya bukan Tapi Balik lagi gue merasa Si calon pengantin ini Pengen vendor-vendornya tuh profesional Bekerja dengan sungguh-sungguh Jadi gue juga kayak merasa Kalo gue terlalu banyak bikin snap story Pada saat Gue ngejob itu jadi mengurangi Kalo gue pribadi ya Gue terserah sama vendor-vendor yang lain Gue merasa mengurangi nilai profesionalitas gue Sebagai seorang pembawa acara Gitu Ya tapi gue juga pribadi Menggunakan jasa videographer Nah Untuk mengabadikan kerjanya si tim Bener kan Gitu Karena gue gak mau Dikit-dikit narik videographer yang udah Videographer atau photographer yang udah di Eh shoot gue dong shoot gue gitu misalnya kan Bener Jadi Mereka kerja nih lagi ngambil detail Buku undangan Terus souvenir dan lain sebagainya Terus Lagi ngambil beauty shoot dan lain sebagainya Terus gue ganggu misalkan Walaupun si pengantin lagi ganti baju Fotographer dan videographer itu kan mungkin mereka ada kerjaan Mau ngambil apa kan Terus harus gue tarik buat Eh fotoin tim gue dong Eh videoin tim gue dong Gitu kan Nah lu jadi spend money lagi kan Untuk bayar satu kru yang memang mumpuni untuk bikin video dan juga foto Khusus untuk kegiatan si weightgo Iya Karena gue gak mau menzolimi klien gue Bener Fotographer itu dibayar oleh klien Untuk mengabadikan momennya mereka dan acaranya mereka Bukan buat mengabadikan tim gue Bener banget Jadi Makasih Gila penontonnya banyak ya di studio kita ini luar biasa Ada sekitar 500an orang Tapi itu beneran loh Menurut menurut Kalo gue pribadi tuh gue kayak ngerasa akan zolim Ataupun gue berarti cheating Cheating waktu si klien yang udah bayar gue Kalo gue terlalu banyak bikin snap story atau apa Karena yang diharapin klien itu Lu pokoknya handle acara gue Supaya rapi, rame, berkelas Kan kadang banyak sih requestnya Lu mau acaranya kayak mana nih Calon penganten Maunya kayak gini kak, gini kak, gini kak Oke Dan kita juga kan harus mikir Abis ini mau ngapain Betul Dan gue pribadi mungkin Karena masih kurang jam terbang Katanya ceenah ya Jadi Ceenah itu siapa Ceenah masih kurang jam terbang Jadi gue kayak ngerasa Tidak bisa terlalu multitasking Untuk ngelakuin Banyak hal dalam satu waktu Yang bersamaan takut pecah fokus aja sih Tapi kalo gue di tag orang Pasti gue repose setelah acara Atau pada saat acara berlangsung Gitu Karena Menurut gue Calon pengantin juga berhak Untuk mendapatkan Suatu yang total dari si vendor Yang sudah dibayar tanpa nawar Betul Ya terakhir sih Kalau nawar ya maaf ya Sebenernya sih kalo nawar selama masih menurut kita Oke lah masih batas wajar Kita juga masih kadang-kadang oke Karena Ya kalian nawar juga mungkin ada alasannya Tapi ya jangan juga Udah makanya vendor dekor yang Harganya lumayan Makeupnya lumayan MC nya lumayan WO nya Diteken Lumanyun jadinya ya Lumanyun kan jadinya gitu Karena kita Kita ini loh Yang ada di belakangnya kalian Si MC itu yang kalian bayar Lebih mahal itu Dapet rundown dari kami Bener Gitu kan Kami yang Mendirect mereka Gitu loh Jadi Apalagi sekarang Banyak banget di WO ya Mungkin Muli Mahana juga salah satunya Muli Mahana production juga salah satunya Muli Mahana production juga salah satunya Bahwa Sekarang tuh WO kerjanya tuh Banyak banget Mulai mungkin ngurusin Ngelisin vendor-vendor yang lain Mana Mengatur jadwal untuk Meeting vendor Bikin rundown Sampai merhatiin Segala bentuk Handbake Yang sering kelupaan Gitu ya Masangin sarung Makein baju Bawain sigur Gitu kayaknya Jadi Tanpa disadari Kok tiba-tiba jadi kayak Perintilan-perintilan kecil Yang harus jadi perhatiannya si Wedding organizer juga Makanya Temen-temen Calon pengantin Mungkin juga bisa ngeliat Sedetail apa sih Calon WO yang bakalan kamu pake Itu juga bisa jadi Satu penilaian ya Iya Untuk memutuskan mau pake Vendor-vendor yang mana Iya karena Kalau yang kayak gitu-gitu itu Sesuatu yang tidak diperhatikan Oleh keluarganya pengantin Tidak diperhatikan oleh Panitia Bener Ketika itu Tertinggal Ketika itu tidak terpakai Itu malah jadi sorotan orang banyak Apalagi pas covid kayak gini ya Betul Hand sanitizer harus dimana-mana Masker Terus Apalagi sih yang kemarin Protab kita Masker hand sanitizer Sarung tangan Sarung tangan Sarung mic Terus jumlah mic Yang akan dipake itu kan Si WO nya mungkin Harus berkoordinasi sama vendor sound system Iya Atau musiknya Harus punya mic sekian-sekian Minimal akad nikah harus ada enam Enam ya sekarang Enam dong MC gak boleh gantian Oh gitu Yang sambutan pegang satu-satu Iya kan Kalau kemarin masih Mic cuma dua Masih boleh jalan gitu ya Gak bisa Jadi udah tiga nih kan Terus ditambah lagi Yang di meja akad nikah dua Terus satu lagi untuk Yang baca Quran Oh berarti Memang banyak peraturan-peraturan yang Yang dirubah ya Ya Yang harus dipatuhin sama si calon penganten Betul Ya kita gak mau lah Nanti malah jadi Cluster tempat kita Kita jadi Balak juga Bener Jadi bahan juga gitu kan Sampai dengan sekarang Ini yang jadi bahan adalah Teman-teman di Semarang Kenapa? Hah? Ya penyebarannya kan luar biasa Di wedding Oh iya Terjadi kan Jadi himpunan pun Di himpunan WO itu Ya teman-teman Semarang Jadi bahan bulian Wah Semarang nih Cuman dari bulian itu Bukan berarti kita merendahkan Tapi menjadikan mereka itu motivasi Wah ini kita harus lebih Ini lagi nih Dalam menjalankan perotap itu Harus lebih bener-bener lagi Termasuk juga kita yang di Lampung Jadi pelajaran nih Jangan sampai kecolongan perotapnya Amin Jadi Jadi kelas terbaru kan Ya sedih juga Bener banget Jadi mudah-mudahan Obrolan kita ini nih Obrolan Bima sama Muli Mahne Production Itu bisa jadi inspirasinya Teman-teman calon pengantin Yang mungkin udah kemarin nunda Jangan sampai nunda lagi Betul Kalian udah boleh ngelakuin Akat dan resepsi Udah boleh dijalanin Asal dengan protokol Yang berlaku ya Betul Protokol kesehatannya harus bener-bener diperhatikan Kalau kalian gak paham Keluarga juga kurang paham Lebih baik coba hire wedding organizer Benar Banyak wedding organizer di luar sana Gak harus melimahanai Betul Bisa yang lain Kita juga kadang-kadang Kalau udah full Gak kita ambil Kita open ke teman yang lain Karena kita tidak serakah Kalau memang kita hanya mampu 3 Mampu 4 Ya ambil 4 aja Gak bener-bener ini Gak ambil lebih dari itu gitu Kalau udah 5-6 Ya kita kasih yang lain Nah satu lagi nih ya Teman-teman Kalaupun kemarin mungkin berpikir WO itu buat apa sih fungsinya ya WO itu buat apa fungsinya Itu fungsinya banyak banget Apalagi di tengah pandemi covid kayak gini Kayaknya kamu lebih bagus untuk dibantu Dan didampingi oleh wedding organizer Siapa aja Sekali lagi ya Video ini Podcast ini Itu tidak menyarankan kamu untuk pakai yang punya podcast Gak usah lo pakai Gak apa-apa jobnya udah penuh Agustus September Oktober Seriusan Udah banyak banget Kita udah kelimpungan Untuk 2021 kita masih open Boleh MC nya yang belum MC nya langsung BIMO Agustus September Oktober belum penuh Masih bisa Kita hanya Kita hanya mengintervensi kalian Kalau mau jajan makaroni Makaroni baik Ini Kalau mau makaroni yang ini enak Hanya ini Tapi kalau untuk pendor Kalian pasti lebih tahu Mana yang sesuai dengan Kemauan dan Kemampuan kalian Balik lagi gitu Jangan terlalu jauh nawarnya Kalau emang Menurut kalian ini vendornya bagus Dan dia tembak harga mahal Itu wajar Wajar bang Ada rupa Ada harga Ya kalian beli Alphard Gak mungkin seharga Avanza Bener Kalian beli Avanza gak mungkin Dapat fasilitas Alphard Bener Mau beli silver queen Gak mungkin seharga coklat jago Nah itu dia Itu aja Mungkin Dari kami Ya kawan-kawan kita gak nyindir saya beneran Kalian jangan nawar aja Terlalu jauh Betul Ya masih Ada rasa manusiawi lah kalau menawar Gitu Ya itu aja Dari kita Itu curahan hati aku ya Sekalian menyampaikan ya Jangan tersinggung loh Kalian pengantin loh Tapi memang harus jadi Jadi membuka pikirannya Bener Harus lebih open-minded gitu Ya sudah Yang penting vendor Vendor di Lampung banyak Ya Apa kita perkumpulan kemarin GPPI kan GPPI GPPI Kita undang Aspedi nya Wow Keren Menjelaskan apa itu Aspedi Terus siapa aja yang ada di dalamnya Dekor-dekor seperti apa yang bisa gabung gitu kan Sehingganya Aspedi bisa jadi acuan kalian Dalam memilih dekor Tapi nanti Hingga sekarang Kalau mau ngundang MC lain di podcast kalian gak apa-apa Tapi kalau di paket kalian aku aja ya Oh siap Udah 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 selesai selesai ya Oke asyap Thank you